oke teman-teman kembali lagi di channel youtube saya nah pada video kali ini kita akan pelajari fungsi kuadrat dimana untuk soalnya sudah saya disitu ini nah jadi soal yang pertama adalah tentukanlah kuadrat koordinat titik balik grafis fungsi dengan fungsi fx semenangan 3 min 2x min x kuadrat jadi kita jawab wah yang dijelaskan disini bahwa fx nya adalah 3 minus 2x min x kuadrat nah terlebih dahulu kita mencari tadi tanya itu titik koordinat titik koordinat nah yang pertama disini itu kita mencari berapa A nya ABC mana ini pada suatu fungsi kuadrat yang umum fungsi umumnya bentuk umumnya adalah F X semenangan A X kuadrat plus B X plus C jadi A nya adalah ini minus 1 B nya adalah ini minus 2 dan C adalah ini 3 nah langkah selanjutnya adalah mencari titik koordinatnya yaitu rumusnya adalah X C semenangan minus B per 2 A jadi disini adalah min B nya adalah min 2 per 2 kali minus 1 berarti kan 2 per minus 2 semenangan minus 1 nah setelah itu kita mencari X Y C semenangan minus D per 4 A semenangan min B kuadrat 4 A C per 4 A berarti disini min kali B kuadratnya yang ini min 2 kuadrat min 4 kali min 1 kali C nya adalah 3 per 4 kali 1 berarti berapa ya 4 disini min 4 min 12 4 min 12 berarti min 4 min 12 min 8 per min 4 berarti kan 8 per min 4 sebentar dulu C oh iya ini min 1 berarti ini min min plus 4 kali 3 berarti 12 12 plus 4 berarti 16 menaaf disini kesalahan berarti disini 16 per min 16 per min 4 berarti eh hasilnya disini adalah min eh maaf 4 berarti titik koordinatnya adalah min 1 4 nah itu titik koordinat dari satu fungsi ini nah langsung saja ke soal nomor 2 jika nampil fungsi Y semenangan A semenangan X kuadrat plus AX plus B mempunyai titik puncak 1,2 maka nilai A dan B adalah berapa di bawah Y adalah X kuadrat plus AX plus B titik puncaknya adalah X Y X sama dengan 1,2 berarti kita disini suruh mencari A dan B A dan B berarti disini X X sama dengan 1 Y X sama dengan 2 X C nya ini rumusnya kan adalah ini X C nya ini berarti X C sama dengan minus B per 2 A dan disini kita tahu bahwa A nya adalah 1 B nya adalah A dan C adalah B yang ini nah selanjutnya substitusi ini ke sini berarti X nya adalah 1 sama dengan min B berarti B nya adalah A min A per 4 kali A nya 1 berarti 2 berarti disini A sama dengan min A sama dengan 2 A sama dengan minus 2 nah kemudian sekarang YC nya YC nya adalah rumus adalah ini langsung saja YC sama dengan min kali B kuadrat 4 AC per 4 A YC nya adalah 2 sama dengan min kali B kuadrat B nya adalah A A kuadrat min 4 kali A nya adalah 1 dan C nya adalah B dan disini seperti yang kita ketahui bahwa A nya tadi sudah ditemukan 2 minus 2 per kali A nya yang ini pakai yang ini 1 2 sama dengan minus A nya yang disini kita masukkan yang ini yaitu minus 2 kuadrat min 4 B per 4 pakai 1 4 nah kemudian berarti ini 4 kali 2 berarti 8 sama dengan ini minus 4 min 4 B berarti disini 8 sama dengan min 4 plus 4 B berarti 4 B sama dengan ini 12 12 berarti karena pindah berpindah arah berarti dia menjadi dari negative jadi plus berarti disini B sama dengan 12 per 4 yaitu 3 nah jadi kita tahu bahwa yang ditanyakan tadi adalah nilai A adalah ini negative 2 dan B adalah ini 3 jadi hasilnya ada min 2 dan 3 nah baiklah yang selanjutnya adalah sebuah roket ditembakkan vertikal ke atas naik dia nah disini ada roket sebuah roket sebuah roket naik dia ditembakkan ke atas ke atas mencapai tinggi H disini H adalah H meter yaitu tingginya H nya adalah H meter setelah nah kan tingginya mencapai H meter nah setelah T detik berarti T T detik atau sekon setelah ini dirumuskan dengan H T setelah T sekon akan mencapai H 2 persamaan H T sama dengan 400 T min 5 T kuadrat maka tinggi maksimumnya adalah H E nya adalah berapa jawab jawabannya adalah penyelesaiannya nah kita lebih dahulu dari persamaan ini kita harus mencari A nya adalah min 5 dan B nya adalah 400 jangkat C nya karena dada berarti 0 nah untuk lumus H E nya adalah H E sama dengan min D per 4 A tadi min B kuadrat min 4 AC per 4 A sama dengan min D nya adalah 400 400 kuadrat min 4 kali A nya adalah min 5 min 5 C nya adalah 0 per 4 kali A nya adalah minus 5 sekarang berarti min 16 16 kan 4 16 kali 10 pangkat 2 ini kan 4 kali 10 pangkat 2 dikuadakan menjadi 16 kali 10 pangkat 4 berarti 10 pangkat 4 biar gampang kita menghitung dikurang ditambah 0 dari kan 0 ini 4 kali ini kali minima kan 20 20 kali 0 dari bar minus 20 ini 16 bagi 2 berapa ini kan menjadi 2 kali 10 pangkat 1 dibawa ke atas berarti 16 kali 10 4 dikali 10 pangkat pengam maaf ini pangkat 4 min 1 ini pangkat 4 min 1 per 2 berarti ini 8 kali ini min 4 dikurangi 1 berarti kan 10 pangkat 3 meter jadi tinggi maksimumnya itu adalah 8000 meter nah jadi mungkin ini ada soal penyiasian pengusip ada terima kasih penyiasian